Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar ini Pak Sabar mengucapkan selama 17 Agustus semoga Indonesia semakin jayak semaka Indonesia semakin sukses ke depan ya 17 Agustus tahun ini sedikit beda dengan segala suasana, tapi tidak mengurangi rasa bangganya kita sebagai seorang Indonesia ini Pak Sabar mau cerita sedikit tentang misteri bulan Agustus tahun 45 banyak hal yang mungkin Anda tidak tahu, Pak Sabar juga mungkin dari informasi Pak Sabar akan memberi hal sedikit gambaran ya ini Pak Sabar konten tarot, jadi Pak Sabar tidak lepas dari konten tarot yang mau konsultasi tentang kehidupan Pak Sabar melayani jasa konsultasi online jangan lupa di subscribe dulu channel Pak Sabar yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 mau konsultasi tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria hidaman lain, wanita hidaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubah Pak Sabar sesuai dengan kontennya ini Pak Sabar biasa apapun bisa diterawang dengan ilmu ya dengan ini sebenarnya bukan ilmu yang bersangkutan dengan jen dan lain sebagainya sebenarnya ilmu pasti saja yang karena banyak orang tidak mempelajari jadi mereka tidak tahu kadang dianggap ini sebuah mistis ya ini contoh kita mungkin tidak tahu 17 Agustus itu jatuh di hari apa di bulan Agustus tahun 1945 itu ini dengan teknik tertentu ini perputaran waktu ini Pak Sabar bisa melihat ini contohnya Pak Sabar sudah dicatat ringkas di sini ya ini 17 Agustus tahun 1945 itu jatuh di hari Jumat lagi jadi waktu itu pembacaan proklamasi itu jatuh di hari Jumat ya mungkin kebetulan atau tidak itu memang harus terjadi ya hari yang baik lah baru semua hari baik tapi hari Jumat itu dianggap hari yang lebih baik ya begitu kalau dalam hitung-hitungan ya terus Pak Sabar mau informasi lagi jadi mungkin ini sebuah misteri yang banyak tidak tahu untuk siapa tahu tambah pengalaman ya kadang kita hidup merasa pengen sempurna jadi ada halal yang kita kadang merasa tidak baik kita pengen menghapus kehidupan itu ini Anda mungkin kalau belum tahu mungkin Pak Sabar informasi ini ya sedikit unik jadi sekarang yang sering muncul teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno itu sebenarnya waktu itu sudah katanya menurut informasi sejarah itu sudah dibuang di tempat sampah karena dianggap tidak sempurna jadi diganti dicoret-coret tapi sama salah satu tim Bung Karno siapa itu yang senang hal-hal mengamati unik itu diambil lagi dipumut dan diarsipkan sekarang itu yang sering ditayangkan yang tulisan tangan Bung Karno itu ya jadi itu sebelum diketik ditulis dulu bahkan sama Bung Karno sudah dikual-kual dibuang ke sampah malah sekarang itu yang fenomenal itu pertama kedua itu proklamasi 17 Agustus yang sekarang kita dengarkan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Asa dilakukan tidak tanggal 17 Agustus jadi waktu itu ceritanya karena keadaan dan lain sebagainya pas pembacaan itu tidak terekam dengan baik tidak terdokumentasikan dengan baik jadi terus oleh ahli itu mungkin wartawan siapa pas saya perlupa detailnya itu diulang jadi dibuatkan rekaman jadi suara Bung Karno yang sekarang ada di proklamasi kami bangsa Indonesia itu dan lain sebagainya selanjutnya itu bukan dilaksanakan di hari H itu diulang jadi dibuat rekaman khusus yang sekarang kita dengar itu itu rekaman rekaman perbaikan yang didokumentasikan jadi itu Pak Sabar menyimpulkan kehidupan itu kadang-kadang yang harus ibaratnya yang dianggap tadinya tidak sempurna malah jadi sejarah yang dianggap tabu malah jadi pegangan ya itu karena waktu itu Bung Karno menganggap mengulang situasi sakral 17 Agustus dibacakan itu Bung Karno sempat tidak mau tapi akhirnya dipertimbangkan ini untuk sejarah akhirnya diulang untuk rekaman ya begitu mungkin sedikit untuk pemberitahuan ya sekali lagi karena ini channel konten channel konten tarot Pak Sabar sekali lagi mohon di subscribe terus Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria edaman lain wanita edaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya ya sampai jumpa di lain kesempatan sukses selalu semangat selalu optimis selalu selamat menikmati selamat menikmati